Saudara kabar gembira bagi Anda warga Sumatera Selatan. Pemprov Sumatera Selatan meluncurkan program Sumsel Berkat atau Berobat Pakai KTP. Program ini menandai tercapainya Universal Health Coverage, program jaminan kesehatan nasional di Sumsel yang kini mencapai 95,90 persen. Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu meluncurkan program Sumsel Berkat atau Berobat Pakai KTP di Geria Agung, Palembang pada Rabu Siang. Dengan program ini, masyarakat Sumsel yang belum punya jaminan kesehatan dapat mengajukan kepesertaan ke Dinkes Provinsi Sumsel melalui Dinkes Kabupaten Kota. Program Sumsel Berkat juga menandai tercapainya Universal Health Coverage, program jaminan kesehatan nasional di Sumsel yang kini mencapai 95,90 persen. Artinya, lebih dari 8,39 juta jiwa penduduk Sumsel sudah terjamin program JKN. Dalam upaya mencapai UHC tersebut, Pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 305 ribu jiwa penduduk sebagai peserta pekerja bukan penerima upah. Saat ini, ada 11 kabupaten kota di Sumsel yang telah mencapai UHC. Di saat yang sama, Pemprov Sumsel juga telah mengalokasikan dana talangan bagi 6 daerah lain yang belum mencapai UHC. Dengan harapan, daerah tersebut juga menambah alokasi anggaran kesehatannya. Tersisa ada 6 lebih kurang yang belum di-Universal Health Coverage. Inilah, saya sebut dengan mozaik indah yang dibingkai dalam pemerintahan provinsi dan pemerintah provinsi menyiapkan dana talangannya. Untuk meng-cover sambil kabupaten kota tersebut memperbaiki, menambah alokasi anggarannya sehingga kabupaten itu sampai dengan UHC juga. BPJS Kesehatan mengapresiasi program Sumsel berkat dan ketercapaian UHC di Sumsel. Layanan kesehatan diharapkan menjadi semakin mudah, cepat, dan setara. Untuk ini semua cukup dengan KTP dan kita berharap pelayanannya menjadi mudah, cepat, dan setara. Artinya non-diskriminasi. Itu yang kita inginkan dan BPJS menyampaikan apresiasi pada beberapa gubernur. Guna memastikan program Sumsel berkat berjalan lancar, gubernur Sumsel juga telah menginstruksikan kabupaten kota agar memastikan FKTP di wilayahnya melayani masyarakat berkat TP Sumsel yang akan berobat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan